What's up gamers, halo nih ketemu lagi sama gue Loloj, kali ini tim Dunia Games akan memberikan informasi mengenai berita terbaru seputar Anim. Nah kali ini gue mau bahas teknik Gear 5 Luffy yang sudah diketahui sejauh ini. Yuk langsung aja simak videonya guys, selamat datang di Anim. Yang pertama, Gomu Gomu Balloon. Gomu Gomu no Balloon adalah kemampuan pertama yang Luffy perlihatkan dalam wujud Gear 5. Lantas, seperti apa teknik ini? Ini adalah teknik super sederhana yang membuat Luffy gagal dimakan Kaido. Pertama, Luffy menyelinap masuk ke dalam perut Kaido dan memukulinya dari dalam. Namun di tengah hantaman itu, Luffy kemudian berhenti dan tiba-tiba menjadi besar. Praktis karena ukuran Luffy yang membesar, perut Kaido ikutan membesar juga, membuatnya bulat seperti balon di bagian perut. Tentu hal ini membuat Yamato dan Momonosuke terkejut karena tubuh Kaido benar-benar konyol. Kaido sendiri mengatakan bahwa dia kesal dengan Luffy karena tubuhnya seharusnya tidak fleksibel seperti karet, namun malah tetap bisa membesar. 2. Gomu Gomu no Escape Rocket Nah, ini teknik Gear 5 Luffy selanjutnya. Teknik tersebut adalah teknik yang memungkinkan Luffy untuk pergi dan kabur dari perut Kaido. Apa itu? Gomu Gomu no Escape Rocket diluncurkan ketika Luffy melihat dua cahaya terang ketika ada di perut Kaido. Ternyata cahaya terang itu adalah mata dari Kaido. Bertumbuh kepada kedua mata Kaido, Luffy langsung mendorong tubuhnya meluncur dalam bentuk Gomu Gomu no Balun untuk keluar dari perut Kaido. Tentu Kaido langsung kaget dengan apa yang dilakukan Luffy. 3. Gomu Gomu no Giant Setelah Luffy keluar dari tubuh Kaido, dia langsung meniup tubuhnya agar meluncur keluar jangkauan Kaido. Tapi kemudian, tiba-tiba, Gomu Gomu no Giant langsung dilepaskan. Teknik ini membuat Luffy menjadi raksasa dalam waktu yang singkat. Sayangnya meski nyaris bisa menginjak Kaido, teknik ini tidak membuat apapun kecuali membuat tubuh Luffy menjadi raksasa. Kaido kemudian mampu menghindari pinjakan kakinya. 4. Gomu Gomu no Jump Rope Teknik ini dilancarkan setelah Luffy memegang kepala dan butut Kaido. Sesuai namanya, Luffy menjadikan Kaido sebagai Jump Rope atau Skipping. Dia melakukan lompat tali dengan menggunakan tubuh Kaido yang dia pegang. Ini tentu teknik yang cukup konyol. Meski yakin bakal menang, nyatanya Gomu Gomu no Jump Rope tak berhasil melakukan apapun terhadap Kaido. 5. Flexibilitas Super Ini merupakan salah satu bagian dari sistem pertahanan Luffy di mode Gear 5. Pasalnya, Kaido sendiri mengaku belum pernah melihat pertarung yang bisa bertarung dengan bebas tanpa batasan atau halangan apapun. Luffy bisa mengubah apapun yang ada di sekelilingnya menjadi karet. Selain itu, dia juga bisa tahan dari pukulan Kaido dengan membuat tubuhnya mengikuti bentuk dari pukulan tersebut tanpa cedera berarti. Meski terlihat konyol, sejauh ini apa yang dilakukan Luffy tersebut merupakan salah satu bentuk pertahanan terkuat yang ada di One Piece sejauh ini. 5. Luffy Sampai jumpa di video selanjutnya.